Di periode ini, lada hitam kita berhasil meloncat ke ranking 3 dunia setelah beberapa periode lalu terjerembap di dasar kelas main. Periode ini, lampung black pepper mulai memamerkan khasiatnya. Kejayaan yang pernah diraihnya sebagai... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segilah empat si kebun lada, semailah pipit jangan diember. Marilah lihat harganya lada, apa terjadi bulan September. Terima kasih telah menonton! Pada tanggal 15 September 2021, harga lada putih kita muntuk white pepper di perdagangan internasional adalah... Pada periode ini, lada putih dunia menunjukkan tren naik. Kecuali muntuk white pepper yang turun 88 USD per metric ton jika dibandingkan dengan tanggal 16 Agustus lalu. Lada putih Malaysia dan Vietnam naik. Bahkan lada putih Malaysia naiknya tak tanggung-tanggung, yaitu 565 USD per metric ton. Untunglah, lada putih kita masih berada di peringkat kedua kelas main. Selisih harga dengan peringkat pertama cukup besar, yaitu 822 USD per metric ton atau sekitar 11 ribuan rupiah per kilogram. Malaysia white pepper semakin menggila. Lada putih kita semakin tertinggal. Sekarang kita lihat perkembangan lada hitam kita. Pada tanggal 15 September 2021, harga lada hitam kita, Lampung Black Pepper, di perdagangan internasional adalah... 4.370 USD per metric ton atau 62.228.800 rupiah per metric ton atau 62.228 rupiah per kilogram. Pada tabel, dapat kita lihat bahwa harga lada hitam dunia menunjukkan tren naik. Jika dibandingkan dengan tanggal 16 Agustus lalu, maka Lampung Black Pepper lah king of the paper-nya di periode ini. Karena ikannya sangat fantastis, yaitu 436 USD per metric ton. Di periode ini, lada hitam kita berhasil meloncat ke ranking 3 dunia setelah beberapa periode lalu terjerembap di dasar kelas main. Periode ini, Lampung Black Pepper mulai memamerkan khasiatnya. Kejayaan yang pernah diraihnya sebagai raja lada hitam dunia tampaknya mulai memberi spirit baru. Tinggal dua langkah lagi menuju puncak. Berikut adalah tabel perbandingan harga terendah dan tertinggi dalam periode ini. Selisih harga pada Muntuk White Pepper sekitar 13 jutaan rupiah per metric ton atau sekitar 13 ribuan rupiah per kilogram. Lampung Black Pepper selisih harganya sekitar 11 jutaan rupiah per metric ton atau sekitar 11 ribuan rupiah per kilogram. Selisih harga, kedua komoditas masih tergolong tinggi yang menunjukkan kestabilan harga belum tercapai. Namun, meskipun demikian, selisih itu lebih rendah jika dibandingkan dengan periode lalu. Tabel harga, satu bulan yang tadi kita jadikan grafik. Dalam grafik dapat ketilihat bahwa pada tanggal 17 Agustus, batang grafik warna biru Muntuk White Pepper berada di bawah level 7 ribu. Untunglah, pada hari-hari berikutnya kembali naik di atas garis 7 ribu USD per metric ton. Batang grafik warna merah yang merupakan perwakilan dari Lampung Black Pepper. Pada langkah-langkah awal tampak tersiap turun naik di sekitar garis 4 ribu. Namun, sejak tanggal 1 September, Lampung Black Pepper tampaknya tidak tahan. Dia mulai garang dan beringas. Grafiknya tampak naik dan naik, terus berada di atas garis 4 ribu. Luar biasa. Dari segi pencapaian tertinggi, ternyata Muntuk White Pepper dan Lampung Black Pepper pada periode ini berbeda pendapat. Muntuk White Pepper sepertinya ingin bertahan. Dan mengerem laju kenaikannya. Dia tidak ingin lebih mahal dibanding periode lalu. Harga tertingginya tetap. Yaitu 7.440 USD per metric ton. Beda halnya dengan Lampung Black Pepper. Performanya benar-benar sangat fit. Prestasi tertingginya pada periode ini melejit mencari 4.370 USD per metric ton. Selisihnya dibanding periode lalu sangat besar, yaitu 436 USD per metric ton. Tanda-tanda sebagai Raja Lada Hitam Dunia mulai kembali terlihat. Jika dibandingkan dengan tanggal 15 Agustus lalu, harga Lada Hitam Sentra Lampung naik 5.000 rupiah menjadi 51.000 rupiah per kilogram. Lada Putih di Sentra Pangkal Pinang justru turun 3.500 rupiah per kilogram. Harganya pada tanggal 15 September 2021 adalah Rp87.500 rupiah per kilogram. Tabel ini memperlihatkan rentang harga dalam satu periode. Harga Lada Putih Sentra Pangkal Pinang harganya antara Rp87.000 dengan Rp92.000 rupiah per kilogram. Selisihnya Rp5.000 rupiah per kilogram. Rentang pluktuasi harganya dapat kita anggap stabil. Kestabilan harga juga ditunjukkan oleh Lada Hitam Sentra Lampung. Harganya antara Rp46.000 sampai dengan Rp51.000 rupiah per kilogram. Selisihnya Rp5.000 rupiah per kilogram. Harga seperti itu dapat kita kategorikan stabil. Tabel ini berisi perbandingan harga tertinggi 2 periode. Periode lalu dengan periode sekarang. Pencapaian tertinggi Lada Putih Sentra Pangkal Pinang menunjukkan tren turun. Turun Rp5.000 rupiah per kilogram. Harga tertinggi dicapai pada tanggal 31 Agustus 2021 yaitu Rp92.000 rupiah per kilogram. Hal itu berbanding terbalik dengan Lada Hitam Sentra Lampung. Pencapaian tertingginya justru naik jika dibandingkan dengan periode lalu. Naiknya Rp5.000 rupiah per kilogram. Harga tertinggi dicapai pada 15 September 2021 yaitu Rp51.000 rupiah per kilogram. Terima kasih telah menonton!